selamat pagi mari kita mengawali hari ini dengan renungan bukan sarapan apalagi segeda senyuman kita berdoa Bapak Surgawi kami sungguh mengucap syukur untuk kasih dan setiamu kami mampu melewati hari-hari kami dengan pergumulan persoalan yang silih berganti Bapak Surgawi kami juga bersyukur untuk anugerahmu mengizinkan untuk kami bangun menghirup nafas kehidupan bahkan mendengar kebenaran firman Tuhan yang kemudian boleh menguatkan kami menegur kami bahkan membuat kami menjadi lebih baik lagi sehingga olehnya namamu dimuliakan Demi Kristus yang hidup kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Renungan kita hari ini terambil dari Masmur 37 ayat 23 Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan Jemaat yang dikasih Tuhan Lagu ini cukup sering kita dengar bahkan kita nyanyikan di dalam ibadah perayaan-perayaan atau mungkin untuk lagu yang kemudian menghibur membuat kita bergoyang Biasa lagu ini dimedli dengan lagu lagu suka-suka mutu mungkin konotasinya negatif tapi ketika lagu ini dinyanyikan dengan suka cita dinyanyikan dengan goyangan konotasinya bisa berubah menjadi positif Suka-suka Tuhan Artinya kita menyadari bahwa Tuhan yang punya hidup kita dan Tuhan yang berhak dan lebih tahu tentang apa yang terbaik untuk kita ciptaannya Tema kita hari ini Tuhan yang atur Jemaat yang dikasih Tuhan Akhir-akhir ini Bahkan satu tahun terakhir Kita sudah melewati masa-masa yang sulit Ada banyak persoalan dan pergumulan yang datang silih berganti Bukan hanya bagi kita Tapi bagi semua rakyat Indonesia Mulai dari covid Omikron Dan macam sebagainya Termasuk bencana alam Dan persoalan-persoalan lain Yang ada Dan silih berganti datang dalam kehidupan setiap kita Jemaat yang dikasih Tuhan Tentu setiap kita hidup punya rencana Dan rencana itu adalah rencana yang baik menurut kita Maka ketika kita membuat rencana untuk hari ini Ingatlah Bahwa Tuhan yang mengatur peristiwa dalam hidup kita Pada hari-hari ketika segala sesuatu berjalan lancar Sesuai dengan rencana kita Mungkin kita tidak menyadari Hadirat Tuhan yang berdaulat Pada hari-hari ketika rencana kita digagalkan Waspadalah Mungkin saja Allah melakukan sesuatu yang penting dalam hidup kita Sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang kita harapkan Sangatlah penting Pada saat-saat seperti itu Untuk tetap berkomunikasi dengan Allah Menerima jalan dan segala yang baik Dari rencana Namun natur kita sebagai manusia Ketika harapan Ketika rencana Tidak sesuai dengan Yang kita pikirkan Maka kita menjadi kecewa Maka kita menjadi bertanya-tanya Namun Hari ini kita diajar Jangan mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi Kadangkala Dalam persoalan yang ada Kita sebagai manusia yang lemah Tidak punya jawaban Mengapa Allah melakukan itu Mengapa Allah mengizinkan sesuatu yang buruk Ada Dan menimpa setiap kita Namun yang terpenting adalah Cukup percaya Dan berterima kasih kepada Allah Karena Selain keburukan Allah Sudah menyediakan Telah memberikan Sesuatu yang baik Berdampingan dengan itu Tapi mungkin juga Allah akan memberikan Sesuatu yang lebih baik Ada hikmah Di balik peristiwa Yang mungkin tidak mengenakan Untuk Kita rasakan Kita alami Dan kita lewati Jemaat yang dikasih Tuhan Seperti tingginya langit dari bumi Demikianlah tingginya jalan Allah Dari jalan kita Dan rancangan kita Dari rancangan Allah Sebab seperti hujan Dan salju turun dari langit Dan tidak kembali lagi ke situ Melainkan mengairi bumi Membuatnya subur Dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Memberikan benih kepada penabur Dan roti kepada orang yang mau makan Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku Ia tidak akan kembali Kepada Allah dengan sia-sia Tetapi ia akan melaksanakan Apa yang Allah kehendaki Dan akan berhasil Dalam apa yang Allah suruh Kepadanya Jemaat yang dikasih Tuhan Sebab Tuhan mengetahui Rencana-rencana apa yang ada pada kita Yaitu Rancangan damai sejahtera Dan bukan Rancangan kecelakaan Untuk apa Yaitu memberikan kepada kita Hari depan Yang Harapan Jemaat yang dikasih Tuhan Pemahaman dan kesadaran Bahwa kita adalah ciptaan Kita lemah Dan kita terbatas Justru seharusnya membuat kita Terus bersanda Berharap Berpegang kepada Allah Ketika ada hal-hal sulit Ada persoalan yang menghimpit Ada peristiwa yang mungkin kita tidak harapkan Dan kita tidak ketahui Tapi disitulah kesempatan kita Untuk berbalik Membangun komunikasi Dengan Allah Dan membuat kita Dengan Amin firman Tuhan Selamat pagi Selamat beraktifitas Biarkan Allah mengatur Hidup kita Amin Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda